Selamat pagi Tips ketiga Untuk orang-orang yang Masih berusaha Untuk dimengerti Itu juga Sulit sembuh Kenapa? Karena Mereka menghabiskan waktunya Untuk bisa dimengerti oleh Orang lain, oleh Pacarnya, oleh Orang tuanya, oleh suami Atau istrinya Jadi dia kena anxiety Dia sudah 2 bulan Atau 3 bulan menghabiskan waktunya Untuk meyakinkan Orang-orang tertentu Bahwa dia anxiety Bahwa parahnya seperti ini, bahwa sakitnya seperti ini Itu malah memperlama Penyembuhan Oke Harusnya selama 3 bulan Kamu itu Udah menjalankan teknik penyembuhannya Malah udah 3 bulan Malah harusnya udah gak panik lagi Cuman karena kamu menghabiskan 3 bulan waktu kamu untuk Nge-mastauin orang bahwa Saya tuh panik Saya tuh ini, saya tuh ini Rasanya begini Ini bahaya loh Ini saya gak bisa kesini loh Kamu harus ngerti Gini, 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 gini Jadi akhirnya Ya kesembuhannya jadi terlambat Yang rugi kamu sendiri Oke Jadi balik lagi ke yang Trik saya sebelumnya adalah Untuk Bagi kamu-kamu yang masih mencoba Untuk meyakinkan orang Merubah Orang Merubah cara pendapat orang Kepada kamu Itu sia-sia Kamu kesennya sekali Saya anxiety, saya panic attack Saya gak bisa keluar rumah Oke Kalau dia emang Gak tertarik Atau dia Ah gitu doang aja Gini, gini, gini Ya udah Dari orang lain Yang bisa lebih ngerti kamu Yang bisa lebih nge-backup kamu Dan kamu Jalankan Trik-trik Atau teknik-teknik penyembuhannya Dibanding kamu Maksa-maksa Maksa-maksa Maksa terus Dan satu lagi Saya kasih tauin Jika orang yang Kamu ingin terangin Dia gak ngerti-ngerti Atau dia masih berpikiran Bahwa ah itu penyakit biasa Lu aja yang kelebihan Ah itu penyakit kecil Lu aja yang kepikiran Kayak gitu-gitu ya Dia masih begitu ya Kamu akan berubah menjadi stress Stress itu memper parah anxiety Terus itu dua bulan Kamu ngomong sama dia Dia gak bisa terima Kalau Empat bulan Jadinya bukan stress lagi Jadinya malah Depresi Kamu jadi ngerasa Bahwa dia bukan untuk kamu Bahwa dia gak Sayang sama kamu Bahwa dia gak bertanggung jawab Bahwa dan lain-lain Dan Itu kan ngebuat anxiety Kamu tak parah Dan kamu coba terus Dia masih kayak gitu juga Kamu dari depresi Berubah menjadi frustasi Kalau udah frustasi Udah bye-bye Kamu gak akan ada niat Untuk nyembuhin diri kamu sendiri Kamu bakalan marah-marah sama dia Dan Kalau kamu cemas Kalau marah-marah sama dia Kamu nyalahin dia Kamu gak nyalahin diri kamu Kamu nyalahin dia Dan akhirnya Tujuan kamu Yang tadinya Menyembuhkan anxiety Jadi Tujuan kamu mungkin Untuk bales dendam Atau jadi mungkin Sebel sama dia Atau membuktikan dia Kalau kamu bener Dan dia yang salah Dan ujung-ujungnya Kamu terlambat Sembung Oke Dari situ Udah tau maksudnya Kita lanjut ke trik Seberikutnya Oh sebelumnya Mari kita doakan Untuk orang-orang Yang tidak percaya Kalau anxiety itu Parah Dan mengganggu kehidupan kita Amin Bye Sampai jumpa